Terima kasih. 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 di bagian atas bisa jadi dapatkan oleh pemain dari post-legend mana untuk sekarang tumbang sudah satu tersebut iya sementara dia remitnya anti-match bakal coba dipus balik oleh seorang sun sky ini dengan fire missilnya sementara kalau kita lihat di area atas masih ada tiga pemain dari Onyx yang mencoba untuk men-zoning area dari turtle yang sudah mulai muncul tentunya Pak Pulung iya benar sekali di bagian tengah nih mereka untuk silatur aminnya mungkin belum terjalin baik ya kan ada tadi war terus ada versi yang mudah pakai belakang tapi kena jons begitu aja klopernya berhasil mundurannya aja adalah si tadi meledak sudah menghilang untuk love rekal ini tapi wanakan menjadi korban karena sekarang untuk bari balmonnya udah gak kuat lagi untuk menahan nafsu nya bisa mendapatkan point kill tambahan versinya mundur ke bagian belakang dengan dua barang SP dikejar oleh Drian tapi sekarang untuk klopernya ataupun dengan anti-match-nya anti-match melompat terus dengan satu de-money port belum ada target yang benar-benar bisa didapatkan karena untuk dia siri sendiri dikroyok habis-habisan di empat player Odix e-sports iya dia coba incir ke arah si w tapi ternyata si w-nya masih bisa gocek-gocek dan bahkan masih ada cover-an yang baik juga dari beberapa pemain dari onyx sendiri dan nggak bisa menumbangkan siapapun setelah ada timfet yang cukup lama di era rivernya kali ini harus hilang dua pemain dari tiga bahkan dari force Legends tadi ini lihat sih udah punya ice queen wand udah ada hancet talisman dari cewek makanya aku bilang ini dealing damage dari cewek nggak bisa diremehkan sementara itu sangsnya dia udah pegang immortal dan bahkan dia udah punya warx 3 warx dari temen-temen onyx e-sports membuat temen tersebut lebih tinggi lagi siap ini penetrasi udah bakal hancur-hancuran banget tapi bosnya again and again and again and again and again selamat lagi dia lewat satu invasi yang dilakukan oleh pemain infos legend segitu ramenya prof selamat itu orang keseringan selamat jadi congratulations ya hahaha bener-bener keseringan selamat ini waduh bud-bud gua nggak ngerti lagi bagaimana cara dan juga pola pikirnya loji momo iya ini selalu hoppe dan kali kita lihat kali ini stansnya udah mencoba untuk lainin versi karya jungle ya kali ini tarik emang fan dari serang clover dan versiknya masih bisa memukul mundur juga sentuh di area bawah tidak beliau bakal coba untuk one-one dan bahkan adik ibu yang mencoba untuk menemani kali ini anti-match udah ada harga juga dari serang RKT dan memukul mundur dua pemain dari Onyx di area bawah Papulung iya perlahan tapi pasti satu persatu dari objektif game udah langsung berjalan dengan baik dan benar tapi busnya mencoba untuk mengejar ke bagian belakang ditarik lagi dengan emang vendor busnya bisa bertahan kadeh dengan melawan dua orang sekaligus tapi dengan satu soal lagi di Brazil Kabudera terbuka sedikit lagi api tersisa menghilang sudah untuk palmonya di sana udah nggak kuat lagi badannya udah codet semua itu kena pedang aduh udah codet dan kali ini lihat ini ini bakalan space banget yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx tentunya di area bawah tapi ada anti-match dan juga tiga rekan ya versik yang mulai dari kalau juga tadi dari atas dia mulai pindah karena dia tahu ini teamfightnya bisa aja dipegang lagi sama evo's legend kali ini meskipun mereka udah nggak kehilangan tiga turet dipegang sama onyx sport tapi masih ada momentum untuk evo's legend mendapatkan turnback table mereka tapi kalau kita lihat one masih berfokus sepertinya terhadap farmingan atau belum ya benar sekali tapi ini luar biasa sekali ini dari YouTube MPL Indonesia aja udah ada sekitar 450.000 orang yang bernonton bersama-sama terima kasih teman-teman semua terima kasih atas support kalian tapi untuk sekarang Onyx sepertinya memenangkan dari Samsung hashtag battle challenge go onyx kalian juga di luar sana jangan lupa untuk tancapin like saya juga apalagi yang lagi nonton dengan 450.000 orang di YouTube MPL Indonesia coba kita lihat akankah bisa menyentuh di angka 300.000 like dengan 450.000 penonton seperti ini sebelum match pertama selesai kita akan pecahkan untuk MPL di selapan untuk di hari ini di final day-nya karena kalau sampai pecah kita akan langsung pargoy di tepi laut di belakang sana dan pertempuran akan langsung terjadi bagian tengah langsung dikulakan begitu aja versiknya berhasil kamu tapi tidak dari lethal counternya hilang sudah satu janglom tapi dimiliki no limos Black Legend tapi untuk busnya layaknya baiklah terlalu berputar di bagian depan karena cewek sudah menyebabkan satu poin kill dan kliknya pun kali ini menghilang juga Cimomo menghilang begitu saja tiga pemain dari e-force Legends sementara Onyx esports mereka masih bertahan dengan five-man standingnya kali ini dan ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx esports tentunya untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama tanpa bisa dikontes oleh pemain dari e-force Legends dan bahkan ditabrak di area bawahnya Kiboy kekling Eagle mengarah ke arah seorang Rek kali ini tapi Rek masih ada di punya papet string juga kiboy bakal coba onviwanka dengan anti-max karena ini anti-max mau gak mau dia harus mundur dia harus nge-defense basenya bersama dengan teman-teman e-force Legends lainnya Pak pulung dengan segitu banyaknya player dari Onyx ini akan menutup lagi bagaimana zona farming yang akan dimiliki oleh e-force Legends ya prof ya jadi invasi semuanya dan bahkan lihat dimakan makanan dari semua sisi ini Sanseo udah bener-bener punya impact yang lu bisa apalagi dia juga punya mortal jadi bakal PR banget buat uang untuk mecahin dari vidaga armornya gimana cara defense high groundnya kalau seandainya timpah jadi pecah belah 2k karena cewek sih itu slow impact dari angry gloomnya mengerikan banget Wow 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 ini dia Lordnya udah berjalan memang belum di enhance tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak baru untuk Onyx esports ada di paint lab disana penetrasi akan semakin sakit lagi Lordnya udah akan menghilang dan e-force Legends masih bisa mempertahankan tapi coba lihat itu gloomnya ya ampun sakit banget papan stringnya ingin menangkap kiboy tapi kiboy masih bisa berjalan walaupun perlahan dia menjauh dari area pertahanan e-force Legends tapi onyx esports mereka sepertinya harus riset lagi mereka harus cari momentum lagi dan lagi tapi menyentuh menit ke-12 nih KB untuk itemnya silahkan ya ini kita bisa melihat bagaimana buts dia udah punya dominus ice semuanya bahkan kiboy udah punya ke soft Durance respect terhadap kehadiran povius dan juga clover dengan lifestyle yang sangat tinggi maka ditambahkan cewek dia udah punya divine glaive makanya ini harus cepet-cepet untuk bikin karah artina shield atau setidaknya malah memberikan dealing damage balik karena cewek karena tadi sempat kita lihat bagaimana dia jadi clover karena cewek lumayan tinggi dan itu emang benar-benar harus diber secepat mungkin bikin oleh seorang wan wanita jadi bet of despair tapi kalau misalkan udah punya berserker Fury ini onyx esports nggak bisa diving asal-asalan minimal mereka butuh satu toilet armor waduh itu untuk satu critical yang respect bias kali ya 20 reviews suaranya memang berebet ya tapi untuk dimensi bakal salah-salah banget tapi versinya akan tertangkap bahasa untuk kali ini karena sekarang versinya langsung terburung dengan orang dua orang sekaligus tapi versi masih berusaha ke bagian belakang dengan ada yang telah memberikan bantuan di lompatin lagi demo reportnya langsung ke trigger begitu aja kan langsung lompatin karena beberapa orang satu player langsung aja immortalnya pecah bisa selamat tapi ternyata di bagian belakang si W nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja walaupun untuk kali ini dia masih berhasil selamat anti-match-nya tidak mau memaksakan keadaan Cimomo Iya dari anti-match-nya masih bisa menahan beberapa pergerakan dari onyx esports yang tadi sebenarnya dari onyx mereka coba untuk ngepress mereka coba untuk mulai teamfight inisiasi teamfight sama EVOS legion tapi anti-match sekarang dia udah bisa satu versus everybody kan kita ngeliat juga baik-baiknya cukup banyak gitu loh dari anti-match tapi hal yang sama dilakukan sama bus juga tadi Papulung benar sekali ini mau coba lihat sansnya kaya banget ya bro ya 44 pemain aku aku lebih fokus sama 4 pemain dari teman-teman onyx esports itu ngunggulin dari segi goldnya dan ini player gold by living by mandiri makanya kita melihat kayak bagaimana dominasi dengan perbedaan 9,9k gold differences di game kali ini ke-14 yep ini dari pemain onyx juga tadi dari sisi item juga udah full udah rata-rata bisa dibilang hampir full juga mereka udah bisa mendapatkan item-item yang mereka inginkan dari sisi networknya juga juga sangat-sangat baik dari force Legends juga mereka mencoba untuk mengejar tapi sekali lagi buat teman-teman di luar sana ingat untuk apa ya selalu berpikiran positif jangan sampai ini dengan item-item yang seperti ini ya mereka malah jadi over confidence mereka nabrak salah-salah malah jadinya nanti nggak baik efeknya Prof ya iya benar-benar jangan sampai mengawalkan hal-hal yang sebenarnya kecil tapi impact-nya besar ya ini adalah real-time win probability tentunya untuk kedua tim 66% dipegang oleh Onyx e-sport dan dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A-series tentunya dimasukin menit yang ke-15 semakin late game tentunya ini perbedaan atau mungkin akan semakin tipis tapi Onyx e-sport apakah mereka bisa nge-end game game pertama kita dengan secepat mungkin dengan beberapa keunggulan dari network dari objective turret dan bahkan hanya satu turret yang dipegang oleh force Legends nih Pak Pulung jep ini dia akankah ada invasi di bawah sana coba lihat ada satu orang yang mendadak langsung dikroyok rekt berhasil didapatkan empat melawan lima sekarang Wow itu seolah udah dibaca sih karena emang Ivo sejenis yang se-apa ya setauku ya kalau misalkan mereka bawa Angela Angela itu bakal clear wave Yap dan ini yang dilakukan mereka langsung culik satu Angelanya biar teamfightnya bakal langsung nggak punya heartguard benar Global prison yang udah langsung dibayangkan pastinya dia akan bisa cepat termasuk karena itulah dia bagi ke arah lane yang sangat-sangat jauh dan sekarang keunggulan kembali hadir untuk Onyx e-sport langsung aja saya keren yang maju ke bagian depan one-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tapi Amal finder-nya masih mendapatkan dua orang sekaligus hanya saja terlalu tebal diban sana one-nya dengan hanya menyisakan satu bareng speed yang masih berhasil masuk ke dalam taratnya itu emang fendit yang bener-bener on point dari serang Clover tapi memang sangat disayangkan Ivo sejenis nggak mau terlalu memaksakan teamfightnya karena mereka tahu ini empat di maun lima onyx smartphone setelah terkena Ivo Fendi tercicil beberapa HPnya mereka riset lagi dan ini adalah itemnya di 16 menit kita bongkabe dan ini nggak boleh sih sama sekali teman Evos Legends nge-tilt karena ada satu Ice Queen one yang dimiliki oleh Sans ini slow efeknya bakal mengerikan banget karena kita tahu sendiri fire missile dan sekarang tuh udah nggak ada temperatur panas kasih efek slow ya tapi dia paksa untuk Ice Queen one wah wah kibonya masih bisa selamat lagi masih bisa kabur lagi belum ada bus juga yang disana tadi hampir bisa memberikan backup-an walaupun agak sedikit telat cuman dari kibonya sendiri masih bisa lari dengar region SP yang begitu kencang ini kita lihat aja apakah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama karena untuk sekarang poviusnya entah bagaimana caranya langsung bisa didapatkan begitu aja ada empat melawan lima plus satu Lord yang siap langsung menghujam bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Force Legends yang langsung nabrak ke bagian depan dengan ada wewan lethal counter meledak sudah digeprek sudah kurang bersambalnya doang namun untuk kali ini dari best targetnya di Bombardier 1-0 untuk Onyx e-sports mengamankan game yang pertama untuk Onyx e-sports EVOS Legends kalau kita ngeliat tadi di team fight terakhirnya memang sebenarnya One nya udah keburu ditawrak dulu dengan circling eagle dia pun mau coba balik ke base namun tidak bisa dan harus menyanyiakan kesempatan dia untuk mendefeng main base nya dan bahkan game pertama berhasil diamankan oleh Onyx e-sports bungkabe Iya dan inilah terima kasih telah menonton!